Intro Kembali di Basnas TV Basnas dan PT. Safir Teknologi Kapital agar meresmikan program penggalangan dana crowdfunding untuk membantu para loper koran di berbagai daerah Pemberdayaan bagi loper koran ini diharapkan dapat mengantarkan mereka menjadi mandiri Dilansir oleh Perspektif and Media Outlook 2017, laju global pertumbuhan koran terus mengalami penurunan hingga 8,3% dalam 5 tahun ke depan Akibat menjamurnya media elektronik membuat nasib para loper koran terancam Untuk itulah, Basnas hadir memberikan solusi kepada para loper koran Bekerjasama dengan PT. Safir Teknologi Kapital agar meluncurkan program penggalangan dana untuk para loper koran Acara peresmian program penggalangan dana ini dihadir oleh Kepala Divisi Layanan Muzaki Basnas Ruli Korniawan dan Co-Founder GPX Randy Diego Suwadarjo di Jakarta Rabu 19 September 2018 Benar sih dari awalnya kita emang berniat banget lah ngebantu loper kan Oleh karena itu kita mencari jaringan mana sih yang bisa kita tap untuk kuyasama bareng untuk bangun ini gitu Nah Alhamdulillah pada awalnya kita kontak dengan Basnas, tanggapannya baik Akhirnya pun Basnas bersedia untuk ngebantu kita Dengan membantu awalnya testing dulu pilot project di Cerebon Kita diberikan handphone untuk loper-lopernya Terus kita coba tes selama berapa bulan Berjalan lancar Akhirnya kita mulailah yang lebih-lebih besar dengan crowdfunding ini Di sisi lain ini juga menjadi upaya untuk pemberdayaan para loper Kita tahu kondisi mereka hari ini semakin terdisrupt oleh teknologi sehingga income mereka semakin turun maka crowdfunding yang kita lakukan ini adalah untuk mereka untuk para loper koran agar semakin berdaya Seperti itu Berapanya ya agar kita bisa dipermudahkan semualah Semua apa permudalan apa gitu lah Jadi caranya kan kita nggak terlalu susah-susah cari-cari gitu Basnas dan agar melakukan pemberdayaan bagi para loper koran agar memiliki penghasilan yang lebih layak Bantuan berupa satu unit handphone android printer bluetooth serta aplikasi payment point online banking dan pendampingan usaha pembayaran listrik pembelian pulsa serta pembayaran infak zakat dan sedekah